musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai bunda apa kabarnya semoga baik-baik aja ya hari ini serba serbir ini mau membuat minuman segar yang saat ini sedang viral yaitu es semangka india langsung saja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya bahan utamanya yang pastinya adalah buah semangka saya disini pakai setengah buah karena untuk konsumsi sendiri kalau untuk yang berjualan mungkin lebih banyak lagi dan ini ada biji selasi dari 2 sendok makan biji selasi yang sudah direndam seperti ini hasilnya jadi banyak dan ini saya pakai nutrijel yang sudah dimasak sebanyak 1 sachet ditambah dengan 400 ml air dan 2 sendok makan gula pasir kental manis putih gula pasir secukupnya air matang secukupnya dan juga air panas secukupnya sebetulnya ini resep ini sudah saya modifikasi kalau untuk aslinya tidak menggunakan biji selasi dan juga tidak menggunakan putri gel atau jelly langsung saja kita ke cara pembuatannya bunda kita sekarang langsung ke pembuatannya ya tadi kan ada setengah buah semangka yang saya pakai ini saya bagi menjadi 1 per 4 bagian saya potong-potong dulu saya potong dulu kotak seperti ini cocok di musim yang panas ini ya suasananya oh iya sambil kita lihat cara pembuatannya bagi yang baru mampir ke channel serba serbir ini jangan lupa ya like dan subscribe-nya boleh juga share-nya bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih lakukan ini sampai habis ya bun nah ini bun ya tadi semangka yang sudah saya potong-potong oh iya tadi ada yang lupa ya bun ada bahan yang tertinggal yaitu kita juga perlu es batu ya secukupnya nah ini jelinya sudah saya potong kotak-kotak langsung saja kita ke meraciknya ya yang pertama-tama saya mau bikin 2 porsi tapi ini cukup sih untuk sekitar 4 atau 5 porsi ya pertama kita masukkan dulu gula pasir ke dalam gelas saya pakai kira-kira 1 sendok makan ya 1 sendok makan agak munjung kemudian dicampur dengan sedikit air panas supaya gulanya tujuannya cepat larut sedikit aja nggak usah banyak-banyak asal gulanya larut aja kita aduk ya bun sampai gulanya larut nah kalau ini sudah larut gulanya di dalam air langsung kita masukkan esnya ya bun secukupnya saja tapi lebih banyak lebih enak ya sekarang kita masukkan semangkanya semangkanya ini karena karena tidak pakai sirup ya warnanya putih ya bun karena pakai gula putih saya rasa nggak perlu lagi ini air matangnya ya karena sudah banyak dari es dan juga tadi air gulanya kemudian ditambah ini jelinya jelinya secukupnya secukupnya aja saya pakai rasa leci ya ini kemudian tambah lagi biji selasih nah ini ada yang pakai susu ada yang tidak ya ini saya mau buat yang satu yang pakai susu jadi yang semacam spesialnya secukupnya aja ini saya tambah lagi selasihnya supaya lebih cantik jadi deh bun seperti ini ini dia bunda es semangkak india ala serba serbirini semoga bermanfaat ya bunda jangan lupa like komen dan share jangan lupa juga subscribe sampai ketemu lagi di serba serbirini selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah selamat menikmati